Intro Nilai-nilai dasar perjuangan, karya, Nurkholis Majid dan kawan-kawan Bab 5, Individu dan Masyarakat Telah diterangkan di muka bahwa pusat kemanusiaan adalah masing-masing pribadinya Dan bahwa kemerdekaan pribadah adalah hak asasinya yang pertama Tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu Juga telah dikemukakan bahwa manusia hidup dalam suatu bentuk hubungan tertentu dengan dunia sekitarnya Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya dengan baik Tanpa berada di tengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu Maka dalam masyarakat itulah kemerdekaan asasi diwujudkan Justru karena adanya kemerdekaan pribadi itu Maka timbul perbedaan-perbedaan antara suatu pribadi dengan lainnya Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu adalah untuk kebaikan sendiri Sebab kenyataan yang penting dan prinsipil Ialah bahwa kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural mengkehendaki pembagian kerja yang berbeda-beda Pemenuhan suatu bidang kegiatan guna kepentingan masyarakat adalah suatu keharusan Sekalipun hanya oleh sebagian anggotanya saja Namun sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan Dalam kehidupan yang teratur, tiap-tiap orang harus diberi kesempatan untuk memilih Dari beberapa kemungkinan dan untuk berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya Peningkatan kemanusiaan tidak dapat terjadi tanpa memberikan kepada setiap orang keleluasaan Untuk mengembangkan kecakapannya Melalui aktivitas dan kerja yang sesuai dengan kecenderungan dan bakatnya Namun inilah kontradiksi yang ada pada manusia Dia adalah makhluk yang sempurna dengan kecerdasan dan kemerdekaannya Dapat berbuat baik kepada sesamanya Tapi pada waktu yang sama, ia merasakan adanya pertentangan yang konstan Dan keinginan yang tak terbatas sebagai hawa nafsu Hawa nafsu cenderung ke arah merugikan orang lain atau kejahatan Dan kejahatan dilakukan orang karena mengikuti hawa nafsu Ancaman atas kemerdekaan masyarakat Dan karena itu juga berarti ancaman terhadap kemerdekaan pribadi anggotanya Ialah keinginan tak terbatas atau hawa nafsu tersebut Maka selain kemerdekaan Persamaan hak antara sesama manusia adalah esensi kemanusiaan yang harus ditegakkan Relasi persamaan dicapai dengan membatasi kemerdekaan Kemerdekaan tak terbatas hanya dapat dipunyai satu orang Sedangkan untuk lebih satu orang Kemerdekaan tak terbatas tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan Kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain Pelaksanaan kemerdekaan tak terbatas hanya berarti Pemberian kemerdekaan kepada pihak yang kuat atas yang lemah Atau perbudakan dalam segala bentuknya Sudah tentu hak itu bertentangan dengan prinsip keadilan Kemerdekaan dan keadilan merupakan dua nilai yang saling menopang Sebab harga diri manusia terletak pada adanya hak bagi orang lain Untuk mengembangkan kepribadiannya Sebagai kawan hidup dengan tingkat yang sama Anggota masyarakat harus saling menolong dalam membentuk masyarakat yang bahagia Sejarah dan perkembangannya bukanlah suatu yang tidak mungkin dirubah Hubungan yang benar antara manusia dengan sejarah bukanlah penyerahan pasif Tetapi sejarah ditentukan oleh manusia sendiri Tanpa pengertian ini Adanya azab Tuhan atau akibat buruk Dan pahala atau akibat baik Bagi suatu amal perbuatan mustahil ditanggung manusia Manusia merasakan akibat amal perbuatannya sesuai dengan ikhtiar Dalam hidup ini dan dalam hidup kemudian Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam kekuatan yang bertanggung jawab Dengan kesadaran yang terus menerus akan tujuan dalam membentuk masyarakat Semakin ia mendekati tujuan Manusia mengenali dirinya sebagai makhluk yang nilai dan martabatnya dapat sepenuhnya dinyatakan Jika ia mempunyai kemerdekaan tidak saja mengatur hidupnya sendiri Tetapi juga untuk memperbaiki dengan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat Dasar hidup gotong royong ini Ialah keistimewaan dan kecintaan sesama manusia Dalam pengakuan akan adanya persamaan dan kehormatan bagi setiap orang Terima kasih telah menonton!